Halo semuanya, perkenalkan, aku Renaldi. Saat ini aku bekerja sebagai asisten laboratori di Bina Nusantara. Nah, saat ini kita sedang kedatangan Kak Kenji yang sekarang itu sedang magang atau internship di BCA. Seperti itu. Nah, paling tidak perlu kita berlama-lama lagi, teman-teman. Nah, paling yang pertama, Kak Kenji boleh dulu perkenalan diri. Nah, sekarang itu magang di BCA sebagai apa? Terus udah magangnya itu berapa lama, Kak Kenji? Boleh dipersilakan. Jadi kita perkenalan dulu aja lah ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Kenji dari Jurusan Informasi Sistem Accounting and Auditing di Bina Nusantara, Kemanggisan. Saya magang di PT Bank Sentral Asia TBK sebagai bisnis analis selama setahun penuh dari periode Februari 2024 sampai Februari 2025. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Kenji sendiri, itu faktor utama memilih sebagai bisnis analis itu kenapa Kak Kenji? Kan role model bisnis-bisnis yang lain atau contoh yang lain, misalkan sistem analis kan banyak ya. Nah, kenapa harus bisnis analis? Menurutku faktor utama yang membuatku memilih magang sebagai bisnis analis itu, yang pertama itu adalah kesempatan berkarir. Karena sebagai bisnis analis menawarkan berbagai ide-ide dan masukan yang memungkinkan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, sebagai bisnis analis juga berpotensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keputusan bisnis dan strategi perusahaan tersebut. Dengan memulai karir sebagai bisnis analis, juga dapat membuat pengembangan keterampilan dalam analis teknis dan interpersonal diri, karena sebagai bisnis analis itu sering berinteraksi dengan berbagai departemen dan tim-tim yang ada pada perusahaan. Yang membuat lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, dapat menjadi lebih lancar dalam berdiskusi dan memberikan pendapat dan solusi yang ingin disampaikan sebagai bisnis analis. Pekerjaan sebagai bisnis analis juga terdiri dari berbagai proyek dan tugasnya yang membuat pekerjaan ini tidak monoton dan membuat wawasan lebih luas lagi. Jadi begitu, Renaldi. Oke. Nah kemudian aku mau nanya lagi, kegiatan utamanya kalau jadi bisnis analis itu ngapain aja sih, Kak Kenji? Menurutku kalau kegiatan utama sebagai bisnis analis itu, yang pertama itu ada dengan pengumpulan-pengumpulan, dan menganalisis data dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang performa bisnis, bagaimana tren pasar saat ini, bagaimana dan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Kemudian baru masuk ke yang kedua itu, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, yang dimana kita sebagai bisnis analis harus berinteraksi dengan orang lain yang berkepentingan bisnis untuk memahami lebih dalam mengenai kebutuhan, tujuan, dan masalah yang dalam perusahaan yang ingin dikembangkan. Kemudian yang ketiga itu, pembuatan dokumen spesifikasi yang diminta dibuat untuk menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan bisnis, dan fungsional untuk proyek IT atau bisnis. Kemudian kolaborasi dengan tim teknis, berkerjasama dengan tim pengembang perangkat lunak atau yang disebut dengan IT untuk memastikan bahwa solusi yang diajukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan user yang bersangkutan. Kemudian saat pengembangan perangkat lunak telah selesai, sebelum diimplementasikan pastinya akan dites terlebih dahulu agar pengembangan perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saat benar-benar telah disepakati bahwa proyek tersebut telah memenuhi kebutuhan perusahaan dan user, maka akan dilakukannya penyusunan laporan berkala tentang progres proyek, hasil analis, dan rekomendasi tambahan pada proyek tersebut, dan akan dipresentasikan kepada internal perusahaan dan baru akan diimplementasikan. Maka dari itu sebagai bisnis analis itu juga kerjanya terus mengembangkan keterampilan dalam analitis, komunikasi, dan pemahaman bisnis yang membuat kita sebagai bisnis analis menjadi berwawasan yang sangat luas. Oke, paling aku mau nanya lagi Kak Kenji, sekarang itu kalau boleh tahu di BCA, pegang proyek apa aja ya sebagai bisnis analis? Karena saya ini baru masuk ya dari Februari, kan ini kan masih April, jadi saat ini proyek yang saya pegang ini sebagai bisnis analis itu baru satu aja sih, karena baru masuk juga dari kemarin, jadi proyek saya itu membuat aplikasi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi dari Bank Central Asia ini sedang imigrasi dari database baru, eh udah lama, ke database yang baru. Nah, karena perpindahan database itu memerlukan sebuah aplikasi baru untuk database baru tersebut untuk menyimpan dan menampilkan data perusahaan. Nah, saya sebagai bisnis analis, perkerjaan saya itu adalah membuat requirement user yang diinginkan itu adalah aplikasi yang bagaimana dan isinya terdapat fitur apa aja. Dan saya membuat sebuah mock-up aplikasi untuk sebagai sarana untuk menjelaskan perkiraan aplikasi ini akan berketampilan bagaimana. Terus, tetapi saya juga sebagai sebatas mock-up interface saja yang sekiranya sesuai dengan keinginan user tersebut. Jika user menyutuhi mock-up interface aplikasi tersebut baru akan didiskusikan untuk pembuatan aplikasinya ke tim IT. Jadi, saat sambil IT membuat aplikasinya, saya membuat surat keputusan atau surat edaran mengenai aplikasi yang akan diimplementisikan nantinya di perusahaan internal. Jadi, sebenarnya sebagai bisnis analis itu juga sebagai orang tengah yang membantu memberikan masukan dari analisis perusahaan dan sebagai penghubung antara keinginan user untuk kepentingan perusahaan dan para tim developer lain seperti IT, tester, dan lain-lain. Kalau boleh tahu Pak Kenji, sekarang itu divisi apa saja yang Pak Kenji itu kolaborasi di BSN? Kalau divisi yang selalu berkolaborasi yang saya tahu sih, yang pertama kan produk owner itu minta ke bisnis analis untuk buatkan interface dan seluruh aplikasinya bagaimana. Terus, nanti saya sebagai bisnis analis berikusi dengan anak IT untuk pengimplementasikan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi keinginan dari produk owner. Sambil tim IT mengerjakan aplikasinya, bisnis analis akan menyambil mengerjakan surat keputusan atau surat edaran yang berisikan bahwa aplikasi ini akan diimplementasikan dan nantinya akan dipresentasikan ke internal perusahaan mengenai aplikasi tersebut karena akan digunakan dalam perusahaannya. Jadi jika semua sudah diimplementasikan dan sudah digunakan, maka sebagai bisnis analis akan menganalisa trend bisnis saat ini untuk menjadikan rekomendasi selanjutnya untuk menambah fitur di aplikasi tersebut. Biar lebih efisien dan efektif aplikasinya seperti itu. Oke, baik. Dulu waktu kuliah ya Kak Enji, itu kira-kira ilmu apa yang Kak Enji itu dapetin selama di pekuliahan dan sekarang itu bisa diterapin selama magang internship di BCR-nya ya. Biasanya itu Kak Enji itu pakai software apa sih untuk mengerjakan profesinya sebagai bisnis analis? Nah, biasanya itu ada nggak sih rekan kerjanya itu yang support atau malah mereka tuh saling menjatuhkan atau kompetitif sekali gitu pakai.